Al-Fatihah Oh jamaah Alhamdulillah 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 Jaman sekarang nih Buat yang di rumah juga Saya mau tanya Kalau kondisi suami lagi kesusahan Lagi bangkrut Lagi gak punya duit Pilih setia atau pisah Yakin Amin Alhamdulillah Terus kalau suaminya selingkuh Pilih setia atau pisah Pisah Kalau suaminya lebih seneng main gadget Dibandingin ngobrol sama istri sama anak Pilih setia atau pisah Bingung Hari ini ya Kita akan menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk di Instagram Islamituindah Di DM atau dimanapun nih Buat keluarga Islamituindah yang ada di rumah Hari ini kita pilih tema yang tentang keluarga Temanya apa sih? Temanya adalah Pilih setia atau pisah ya Nauzubillah semua Nauzubillah ya Bu Sampai pisah ya Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan Tentang suami Membuatkan sepanduk idola Demi istrinya Maksudnya apa? Yuk kita nonton sama-sama Ini dia tayangannya Ini fenomena yang terjadi saat ini loh Yang suka nonton drakor nih Drama Korea Atau nonton K-pop Dia punya idola Biasanya tuh ada yang namanya Sehun Kalau tadi dari EXO Ada yang namanya Oh macam-macam lah pokoknya lah ya kan Ada juga yang suka nonton drakor Mengidolakan istrinya Sampai seneng banget Aku seneng banget Pak Siapa sih itu? Terang-terangan depan laki-laki Bahkan ada suami yang mendukung Mendukung mas Stop Mas Wadili kan artis Saya tahu Banyak yang mengidolakan Mas Wadili Terus gimana itu Kalau sampai istrinya mengidolakan Orang lain Kayak usah sam Terang-terangan Pasti banyak yang mengidolakan Mohon penjelasannya Waktunya habis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaat Yeay Oh jemaat Yeay Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma salli Aliyah Sayyidina Muhammad Wa aliyah Sayyidina Muhammad Ada fenomena seperti itu Ada yang mengidolakan Istri mengidolakan Tapi tunggu dulu Kita lihat dulu sisinya Kalau ada suami Mohon maaf Mendukung Mendukung Kealuan Kealuan Bagus tadi kata-katanya Alunya istri Bukan Dia sebenarnya Tidak terlalu Cuma karena Alunya doang Mengidolakan Saya tahu Orang pasal-pasal Aku bangga banget Suka banget Kadang-kadang seperti itu Kalau tidak sampai Maaf ya Maaf Sampai menyebabkan suami Adayus 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 itu adalah Laki-laki Yang tidak peduli Yang tidak cemburu Itu bahaya Bahkan Ancamannya Tidak dipandang Oleh Allah Dengan pandangan Kasih sayang Tapi dalam hal ini Kita berbaik sangka aja Semoga yang dilakukan tadi Ataupun ada laki-laki Bukan karena Adayusnya Cuma karena Mau membahagiakan Istri Karena Tapi ada juga Yang mengidolakan Juga bagus Justru diarahkan Untuk mengidolakan Apa itu Mengidolakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sehingga Kita bisa mengidolakan Siapapun Dalam al apa Kepinterannya Masya Allah Kebaikannya Masya Allah Kerajinannya Betul Li utam mimamakarim Al ahlak Bisa Kalau tadi sih Kasusnya beda Suaminya juga tahu Itu yang orang Korea Juga gak mau Maistrinya Ustaz malam Tepuk tangan Tidak akan Mungkin terjadi Perselingkuhan Tidak akan Mungkin Masya Allah Jamaah Karena ini beda lagi nih Videonya nih Tayangannya Tentang wanita Yang diancam Mertuanya Seusai suaminya Meninggal dunia Pernah denger kisahnya bu Nih kita sama-sama nonton nih Kisah Ada yang kayak gitu Memang kejadian Dalam dunia nyata Ini bukan sinetron Nah tapi gini Ustaz Zani Pertanyaan nih Buat orang yang mungkin Sudah menikah Ini pertanyaannya Mereka ini lebih baik Ngontrak Apa mereka tetap Tinggal sama mertua Cuma kalau tinggal depan Mertua Atau baru sama mertua Satu atap Itu masalahnya Konfliknya banyak Sama ipar Sama mertua Nah ini dia kadang-kadang bingung Udah gak betah Tapi gak bisa diapa-apain Ini lebih baik pisah Atau tetap setia Mohon izin penjelasannya Silahkan Terima kasih Kak Fadli Izin Ushad Maulana Dan Ushad Syam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi ja'alana wa'iyyakum minasyakirina sabirin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Rabbi syrah li sadri Wayasir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Sadaqallahul adhim Pernah diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim Bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda Iyakum wadduhu la'ala nisa Nih hati-hati ya Kalian karena baginda Rasul berpesan kepada para sohabat Hati-hati kalian apabila memasuki satu ruangan yang di dalamnya ada wanita Kenapa begitu? Karena biasanya kalau berduaan itu bisa menimbulkan fitnah Dan kalau memang berduaan Itu biasanya yang ketiganya suka mengganggu-ganggu nih ya Setan akan hadir di antara kedua orang yang memang bukan mahrum Sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada kemaksiatan Lalu juga sohabat bertanya ya Rasulullah Bagaimana tentang alhamwa atau saudara ipar Kata baginda Rasulullah SAW Alhamwa itu bahaya Ipar itu adalah maut Maknanya maut adalah mendatangkan kebahayaan Jadi kalau memang misalnya serumah Ada ipar Ini kalimat maut disini adalah tetap ya Kita harus menjaga diri kita Jangan sampai mengumbar Aurok kita tetap kita harus menjaga diri Karena dengan ipar itu ada batasan-batasannya Khususnya karena ipar ini bukanlah mahrum buat kita Jadi tetap harus jaga diri kita Nah lalu bagaimana dengan mertua Kalau memang sekiranya kita Wahai suami Kalau memang sudah memiliki harta Tidak perlu besar Tidak perlu banyak Tidak juga memaksakan diri Sesuai kemampuan aja Sekemampuan kemudian dia bisa membeli rumah Maka tentu itu lebih baik Kenapa? Karena pertama ya menghindari fitnah Yang kedua bisa lebih mandiri Biasanya kalau ada orang tua Ya tadi Mas Fadli bilang konfliknya itu ada aja gitu Namanya orang tua maklum Mereka pasti punya rasa sayang Yang terkadang berlebihan kepada anaknya Ingin tahu lebih dalam bagaimana sih rumah tanggak anaknya Tujuannya pasti adalah untuk kebaikan Tapi dikhawatirkan Ada hal-hal yang akhirnya sulit diterima oleh si menantu Sehingga gampang banget timbul konflik Nah alhamdulillah Jadi memang bagusnya sih pisah rumah ya Pisah kecil gak apa-apa Karena gak mungkin satu kapal dua nakoda Nah betul Apalagi ipar itu paling mirip sama pasangan Oh gitu ya? Wah bahaya itu kalau saya tanya dia apa-apa ya Akhirnya saingan ya Masya Allah Makasih banyak Ustaz Zanada Tepuk tangan Ustaz Zanada Masya Allah Ada lagi permasalahan yang berikutnya Ada orang yang udah menikah mungkin 10 tahun lebih Tapi belum dikasih anak Nah ini bagaimana nih Bu nih? Ini masalahnya Masalahnya gak kecil ya Bu ya? Ditanyain mulu sama saudara Amu mertua dan lain-lain Pertanyaannya Bagaimana nih Kalau sampai udah lama menikah Gak punya anak juga Atau gak punya keturunan Pilih tetap setia Atau pisah Kita tanya sama guru kita Ustaz Zanada Tepuk tangan Pak Ustaz Zanada Pak Ustaz Zanada Sampai guru keusahaan dan ada Ustaz Maulana Mas Fadli Jamaah di studio Jamaah di rumah Kita lihat Al-Quran Surah Maryam Ayat 4 dan 5 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Tentang seorang Nabi Allah SWT Yang diuji Tidak memiliki keturunan Ataupun terponis mandul Tidak bisa memiliki keturunan Sehingga Pasangan tersebut Atau laki-laki ini Nabi Allah ini Nabi Zakaria AS Akhirnya meminta Kepada Allah SWT Agar diberikan keturunan Alih-alih meminta pisah Dari istrinya Atau alih-alih memilih Wanita yang lain Nabi Zakaria AS dengan segala ujian rumah tangganya justru meminta kepada Allah yang mana kekuatan Allah tidak akan pernah bisa diremehkan, tidak akan pernah bisa sesuatu menghalangi kekuatan Allah SWT, bahkan ketika seorang ahli medis mengatakan engkau mandul, engkau tidak bisa punya keturunan, engkau tidak bisa punya anak, kalau kekuatan Allah yang bertindak maka orang tersebut pun bisa memiliki keturunan. Itulah Nabi Zakaria AS yang dituangkan dalam surah Maryam supaya menjadi pelajaran bagi kita, namun jika lo pertanyaannya ada sebuah rumah tangga, ujiannya Alhamdulillah sangat berat, kenapa ujian ipar tidak ada, ujian dayyut tadi tidak ada, tapi ujiannya ini sudah bertahun-tahun menikah, tidak punya keturunan, ternyata setelah diperiksa yang tidak bisa punya anak bukan lakinya, tapi bininya ada sesuatu di dalam rahimnya yang menyebabkan dia tidak bisa memiliki keturunan. Apakah boleh dia berpisah? Maka kalau kita jawab secara hukum, kita tidak boleh melarang apa yang dibolehkan oleh Allah, yaitu perpisahan itu boleh, tapi tetap ingat kata Nabi SAW dalam riwayat, Abu Ghadul Halal, sesuatu yang dibolehkan tapi paling dibenci oleh Allah adalah perpisahan, makanya Allah kasih solusi, dibanding berpisah, mintalah sama Allah SWT, kalau kami boleh menceritakan ada sebuah kisah yang sangat panjang sekali, ini bukan dialami oleh seorang Nabi Allah, tapi orang biasa seperti kita, dan baru-baru ini terjadi, ada seorang wanita yang difonis sudah diangkat rahimnya, tapi ternyata Allah tetap kasih keturunan padanya, dia hamil bu, subhanallah, ini kisah nyata, dan kami mendengar langsung oleh pelakunya, dan itu dikasih sama Allah karena kesetiaan suaminya. Masya Allah, tapi gini, saya bukan belain para perempuan nih, tapi juga banyak juga yang ternyata yang manduli itu sebenarnya suaminya, makanya kalau periksa ke dokter itu dua-duanya, jangan selesai istrinya aja. Betul, sama-sama, sempatli. Cepuk tangan sama Ustaz Syam. Jamaah, pilih setia atau pisah, kalau seandainya suami suka main tangan, KDRT, gimana tuh Bu? Wih, ntar dulu, tanya dulu, Sazanada, Sazanada, sini bentar, izin. Nah ini bagaimana ini, kalau suami suka KDRT atau main tangan, baiknya gimana buat para perempuan, pisah atau setia? Ini panjang penjelasannya nanti aja setelah ini. Setelah ini aja ya? Setelah ini kita bahas. Yang di rumah, yang di studio juga sabar Bu, jangan main phonies aja. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Selam Itu Indah. Jaman! Yeay! Oh jaman! Yeay! Alhamdulillah! Terima kasih. Terima kasih.